Fujianti Utami Putri alias Fuji semakin menuai sorotan setelah sang kakak, Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel meninggal dunia. Dalam waktu singkat, Fuji langsung terkenal. Imbas populartasnya ini pun, kekasih Tarik Halilintar itu kebanjiran banyak job. Bukan cuma itu saja, dia juga membuka sejumlah bisnis lain. Bagi yang penasaran, yuk kita simak deretan sumber kekayaan dari Fuji. Fuji menjadi sering tampil di televisi maupun podcast di Youtube semenjak kematian Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Bahkan bayarannya sempat diungkap Nikita Mirzani. Ibu tiga anak itu menyebut tarif Fuji mencapai Rp30 juta buat sekali tampil bareng sang kakak, Fagli. Walau begitu, Fuji sempat membantahnya. Benar atau tidaknya, Fuji tetap mendapat bayaran ketika tampil di channel Youtube maupun TV sehingga menambah pundi pun di kekayaannya. Jumlah pengikut Fuji baik di Instagram maupun TikTok naik drastis. Tak heran dia kebanjiran banyak endorsement dari berbagai produk. Sayangnya belum diketahui berapa tarif Fuji buat sekali endorse. Pastinya tidak murah mengingat jumlah followersnya cukup banyak. Sumber kekayaan Fuji berikutnya ada dari Youtube. Dia mempunyai akun pribadi yang videonya sering ditonton sampai ratusan ribu hingga jutaan kali. Sumber kekayaan Fuji berikutnya ada dari Youtube. Dia mempunyai akun pribadi yang videonya sering ditonton sampai ratusan ribu hingga jutaan kali. Sudah pasti absensi yang diterima Tante Gala Sky Andrian Shah ini cukup banyak. Fuji juga mulai merambah dunia film. Dia didapuk menjadi peran utama dalam film bukan Cinderella. Penghasilannya sebagai aktris juga pastinya tidak bisa dianggap remeh. Fuji didapuk sebagai brand ambasador untuk sejumlah produk ternama seperti MS Glow, PS Store dan Fast Slimming with Tanning. Jelas saja, uang yang diterimanya lumayan banyak. Fuji meneruskan bisnis fashion milik almarhum Vanessa Angel dan BBR Dian Shah, Vanessa Weyar. Dia bertindak sebagai founder bersama kedua kakaknya yang lain. Terbaru, dia membuka bisnis minuman boba, street boba. Ini merupakan proyek kerjasamanya bersama Jovi Adhiguna dan Nikmat Group. Nah itulah deretan sumber kekayaan dari Fuji. Luar biasa bukan? Selain itu Fuji akui risih kerap dijodoh-jodohkan oleh warganet. Bukan tanpa alasan, ujung perjodohan ini membuat Fuji dihujat. Hingga akhirnya Fuji takut mendapatkan hujatan setelah isu perjodohan tersebut. Tak hanya itu, Fuji juga membalas soal tudingan dirinya tak laku di dunia hiburan. Hal tersebut terungkap pada akun TikTok Raffi Syurabu, 5 Juni 2024, yang mengunggah video Fuji tengah melakukan siaran langsung di TikTok. Aku ini sudah hidup tenang, sudah lama gak dijodoh-jodohin sama siapapun, jadi gue sudah tenang banget nih hidup nih, ujar Fuji. Mantan pacar Tarik Halilintar ini terus menyerang netizen yang suka menjodohkannya dengan para artis pria. Fuji pun makin kesal dengan komentar netizen tersebut. Stop muncul-muncul, komentar dijodoh-jodohin. Jangan bikin gue kesel ya, jelasnya. Anak Haji Faisal tersebut memang tak ada masalah dengan artis pria yang kerap disebut oleh netizen. Namun, ia tak suka jika terus dikaitkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.